Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Pumingraka, mengkritik sikap tidak konsisten Cawapres nomor urut 1, Muhammad Iskandar, soal pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pasangan Prabowo Subianto itu menyebut mulanya, Cahimin mendukung pembangunan IKN bahkan ikut potong tumpeng sebagai simbol peresmian pembangunan IKN. Namun, sikap tersebut berubah setelah dirinya menjadi Cawapres mendampingi Anies Baswedan yang mengusung jargon perubahan. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam debat Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan pada Jumat 22 Desember 2023. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas terpenting. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhyamin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muhyamin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang nggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Terima kasih.